Halo bro, sorry Ini lagi kita bongkar mobilnya Ternyata kondisinya lumayan juga Jadi lampu ini terutama harus kita bikinin bracket karena nih Chop lock Ini juga bagian sini udah dilem tuh kalau keliatan Itu udah dilem besi Lihatnya masih patah nih yang bagian atas sini Lalu yang sebelah sini sih aman Iya Ini kokoh Yang ini aman Ini juga ternyata pecah Welcome back player Balik lagi di video vlog gue Noval Stars Gak selamanya mobil yang bekas nabrak Harganya bakal hancur Karena ada beberapa tabrakan juga Yang ternyata tidak menyebabkan Terganggu nya fungsi berkendara Nah kali ini gue bakal bahas Ciri-ciri mobil yang nabrak Bekas nabrak Tapi masih fine Masih oke untuk diperbaiki Di belakang gue udah ada mobilnya Ini adalah BMW F30 328 Yang kebetulan Kali ini BMW ini BMW ini akan dipasangin body kit Nah sebelum dipasangin body kit Harus dipastiin bahwa mobil ini Bener-bener siap Untuk terpasang dengan bagus Artinya panel-panel mobil tersebut Harus bener-bener support Kondisi fit and proper taste nya Jarak-jarak nut nya udah bener Jarak-jarak bodinya gak ada yang salah Setelan bodinya gak ada yang miring Selanjutnya baru dipasangin Bumper yang baru atau body kit yang baru Nah di belakang gue ini adalah Mobil BMW F30 Yang emang hari ini kita bakal Lakukan penggantian pada body kit nya Si F30 ini kalau kita lihat secara detail Ternyata bagian muka depannya Atau bagian parts depan Panel-panel yang di depan Ini ternyata udah pernah nabrak Walaupun nabraknya terkategori Nabrak ringan tanpa Menyebabkan airbag keluar Ataupun kerusakan pada tulang-tulang Yang lain Tapi tabrakan itu mempengaruhi Kelurusan pada panel-panel Yang di setel Ini kita bakal lakukan penyetelan Dulu di bodi panel ini Oke Kalau kita lihat si panel ini tuh jaraknya Kalau di zoom Bisa dilihat oke ini adalah Bagian lampu kiri depan Ujung panel cup mesin Dan fender Ya kalau kita lihat tuh jarak jari Masih bisa masuk setengah Sedangkan yang sebelas ini Kalau bisa dilihat oke Ya jari bahkan Sulit untuk masuk setengah Ya kalau bisa dilihat tuh Oke Ya Kalau bisa dilihat maka jarak si kanan Jauh lebih rapet dibandingkan jarak si kiri Dan Dan begitu juga Bumper ini Kita lihat Kita lihat jarak kap mesin Dan ujung bumper depan Disini Terlihat rapet Dan Kalau makin kesini Rapet banget Bahkan yang di sebelas ini Hampir nyentuh Dan Dan disini juga udah Udah Kita cari tahu dulu Jarak sebenarnya Kira-kira berapa Kita cari tahu Setelah udah dapat Maka kita analisa Salahnya dimana Selanjutnya Kita lakukan Perbaikan Ini lagi kita bongkar mobilnya Ternyata Kondisinya lumayan juga Jadi Lampu ini Terutama harus kita bikinin Bracket karena nih Coplock Ini juga Bagian sini udah dilem tuh Kalau kelihatan Enggak Itu udah dilem besi Lihatnya masih patah nih Yang bagian atas sini Kalau yang sebelah sini Sih aman Iya Ini kokoh Yang ini aman Ini juga Ternyata Pecah Terus Yang lebih khawatir Besi di dalam sini Udah di cek Ternyata Kempot juga besinya Grill juga ada yang patah Ntar gue fotoin Kedua 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih